Terima kasih. Terima kasih. Racket dari Victor. Yang harga aslinya 2 jutaan. Ini gue mau review racket Victor yang Great Ori atau KW. Oke, ini racketnya nih. Tuh, raster KTF-4 Victor Transformers. Ya, mantep kan. Ini Great Ori ya. Ini gue beli kemarin. Dia harganya 300 lah. Nggak sampai 300 ribu harganya. Itu udah dapet senar. Udah dapet grip. Sama tas kain. Ini gue pertama kali pake racket Great Ori. Gue penasaran aja ini racket. Dia sama aslinya. Sama pokoknya. Dari cat, dari warna. Sama lah, kurang lebih sama. Oke. Ini racket. Kata gue, mantep. Cakep. Dari warna. Warna dopnya. Kombinasi biru, hitam dop. Dari bentuk frame. Cakep. Tuh. Frame-nya. Bener-bener ciri khas dari Victor. Tuh, frame-nya tuh. Ini, ini, ini. Bukan lecet ya. Ini emang motifnya. Tuh. Frame-nya cakep banget. Bentuk frame-nya cakep banget. Tuh. Baru gue pake sekali nih racket. Gue coba doang. Ya, nanti langsung gue jual lagi. Penasaran aja. Gue biasanya pake asli. Walaupun murah. Yang penting asli. Tapi ini gue penasaran aja. Gue beli yang KW. Frame-nya cakep banget tuh. 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 Ini ada tulisan. Tulisan. Ya itulah mungkin tulisannya. Tuh. Ini ada tulisan lagi. Tuh. Kata full. Kata full. Struktur. Kata full struktur. Ah, gak paham gue. Begitulah. Begitulah intinya. Oke. Ini senar. Ini senar RS. Micro 66. Dapat bonus. Tapi bener. Dari dibandingin. Apa? Dibandingin. Dibandingin Victor yang. Harga 600 ribuan. Sama Victor yang ini. 600 ribuan kan yang ori itu Victornya. Nah ini yang kayak itu. Bunyinya. Sama sekali gak keluar bunyinya. Tuh. Lentingannya gak ada. Ini tarik 28. Ini tarik 28. Tuh. Biasanya kalau dia rakyat ori. Walaupun murah. Walaupun murah tapi ori. Biasanya tuh. Disini nyaring banget. Dibandingin udah nyaring. Cek aja di video-video gue sebelumnya tuh. Tuh. Oh. Mendem. Dia suaranya mendem. Gak keluar. Mungkin itulah bedanya rakyat. KW sama asli. Tapi gue juga gak. Gak jelekin yang KW juga. Enggak. Ini review apa adanya ya. Tuh. Gak keluar. Oh. Dia kalau yang ori. Dia lentingannya nyaring banget. Oke. Tuh. Tapi keren. Bentuk frame-nya keren. Ini gue trik 28. Dia maksimal 30. Dia maksimal 30. Tuh. Nantilah. Nanti lah kita cek. Oke. Ini kita ke shaft. Bagian shaft. Tuh shaftnya. Kayak gini. Ini juga shaftnya. Kurang tau nih. Kayak gini juga copot tuh. Oh. Tuh. Oke. Ini disini di shaft. Dia tulisannya. Traster KTF4. Disini transformers. Mungkin kerjasama sama Marvel. Made in Taiwan. Multi. Multi. Graffin. Nano. Fortive. Nano. Fortive. Fortive. Alah. Itulah. Terus. Udah. Itu aja. Di shaftnya. Shaftnya kayak gini. Ini kita shooting pinggir pantai ini. Jadi anginnya kenceng. Iya. Oke. Ini. Disini. Ada. Empat. Tulisan. 4U. G5. 4U. G5. Dia tepi beratnya. Ini. Sekitar. 83. Malah kurang. Kata gue. Ringan ini. Termasuk ringan. Lumayan ringan lah. Terus. Dia maksimal tension. 30 LBS. Tarik 30 kuat. Ini 28. Tarik. Tapi bunyi gak keluar. Disini ada logo. Robot tuh. Transformernya. Logo robot. Oke. Udah. Teruang tulisannya. Bonggol. Warna biru. Taiwan. Ya. Silahkan. Untuk yang mau. Nyawain. Barangkali mau ngerasain. Sensasinya. Rakyat Great Ori. Karena yang aslinya mahal. 2 juta. Sekitar. Oke. Itu aja. Review dari gue. Terima kasih. Yang udah nonton. Yang udah like. Semoga. Banyak rezekinya. Semua. Teman-teman. Oke. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax